Anda kembali di Kompas Siang. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi masih menyelidiki kasus dugaan korupsi yang menyeret pemerintah kota Semarang. Walau sudah mengantongi nama tersangka, KPK saat ini tengah fokus untuk merampungkan penyidikan yang berlangsung. Kemarin KPK menggeledah sejumlah tempat di balai kota Semarang. Usai menggeledah dari kantor dinas sosial, tim KPK membawa sejumlah koper. Penggeledahan dilakukan untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Juga dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri dan dugaan penerimaan gratifikasi. Walau telah mengantongi nama tersangka, KPK memilih untuk merampungkan penyidikan terlebih dahulu. Usai digeledah, tim penyidik KPK pelayanan publik di kantor OPD lingkungan pemerintah kota Semarang berjalan normal. Para pegawai juga melakukan aktivitas seperti biasa. KPK sebelumnya menggeledah kantor dinas sosial, dinas penataan ruang, dinas perumahan dan kawasan permukiman, dinas kominfo, serta badan perencanaan daerah. KPK juga mengumpulkan pegawai dan kepala dinas di lantai 8 gedung Moh Ihsan Balai Kota Semarang untuk dimintai keterangan. Pada Kamis, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pengeledahan di kompleks Balai Kota Semarang soal dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang. Tim KPK mendatangi satu persatu kantor Balai Kota Semarang dan memeriksa sejumlah berkas serta pegawai. Dari hasil pengeledahan, penyidik KPK membawa dua koper, tiga dus yang diduga sebagai berkas barang bukti. Dari kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang, empat orang dicekal ke luar negeri. Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Lalu bagaimana kelanjutan penyidikan yang dilakukan KPK? Kita akan tanyakan pada dua jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap. Ada Triksi Valencia di gedung KPK Jakarta dan Febriana Mila di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita ke gedung KPK terlebih dahulu bersama Triksi. Triksi, KPK kemarin sudah menggeledah sejumlah tempat di Pemkot Semarang. Juga sudah meminta keterangan sejumlah pihak. Lalu kapan KPK akan meminta keterangan dari Hefe Arita sebagai wali kota Semarang? Ya, Fidia. Masih ada proses yang dilakukan dalam hal ini. Masih dilakukan oleh penyidik. Kalau dikonfirmasi oleh pejuribicara KPK, yakni Tessa Mahardika, menyebutkan bahwa penyidik saat ini masih berada di kota Semarang. Yang berarti masih dalam melakukan penyidikan, kemudian juga mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan-keterangan, termasuk juga mengumpulkan sejumlah berkas-berkas yang kemudian dirasa ini bisa memperkuat dugaan, memperkuat nantinya hal-hal yang bisa mengerucut, ataupun juga mengacu kepada para tersangka yang memang sudah ditetapkan. Tapi memang kalau sampai saat ini pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi belum menyampaikan terkait dengan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga maupun juga istilah-istilah namanya dan juga jabatan-jabatannya, tetapi memang sudah dikatakan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini. Nah, maka dari itu Fidi terkait dengan proses sampai saat ini masih dilakukan oleh pihak KPK untuk bisa menguatkan nantinya ketika memang pihak-pihak yang dirasa ini menjadi saksi kunci maupun juga pihak-pihak yang dirasa ini memiliki peran yang penting dan juga kuat akan segera dipanggil dan akan dimintai keterangannya untuk dikonfrontasi maupun juga nanti akan dimintai keklarifikasinya dari bukti-bukti maupun juga keterangan-keterangan yang sudah dimintai terlebih dahulu ataupun yang saat ini sedang didalami dari penyidik yang ada di kota Semarang. Nah, kalau kita melihat juga bagaimana proses yang sedang berlangsung Fidi sampai saat ini ataupun juga dari hari Rabu kemarin sudah dilakukan penggeledahan di beberapa tempat sampai saat ini total ada enam tempat yang sudah dilakukan penggeledahan di antaranya juga yang tadi sudah disebutkan termasuk di pengadaan barang dan jasa maupun juga di ruang dinas badan di balai kota Semarang. Nah, ini berarti memang masih diperlukan keterangan-keterangan karena kalau dari pemeriksaan ataupun juga penggeledahan kemarin pun ada beberapa pihak yang juga dipanggil untuk dimintai keterangannya yang nanti ini bisa memperkuat bukti-bukti maupun juga memperkuat berkas-berkas tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan penggeledahan lagi jika memang diperlukan Fidi dan juga Saudara maka dari itu prosesnya masih berlangsung sampai saat ini yang juga diharapkan ataupun juga yang dilihat terkait dengan penjatualan pemeriksaan wali kota Semarang yakni Heverita Gunaryantia Rahayu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari dugaan kasus mengapa kemudian sampai saat ini penyidik masih berfokus kepada pemeriksaan maupun juga penggeledahan dan pengumpulan berkas dan juga barang bukti ini mengingat bagaimana ada tiga dugaan kasus yang kemudian sedang didalami ataupun juga sedang diusut oleh pihak KPK yakni pertama pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang tahun 2023-2024 lalu kemudian ada pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi kota Semarang serta yang terakhir adalah penerimaan gratifikasi pada tahun 2023-2024 maka dari itu untuk bisa memperkuat dan mengerucut kepada dugaan-dugaan tersebut pihak KPK ini masih melakukan pendalaman maupun juga penyidikan sampai saat ini di kota Semarang nah yang juga dijamin ataupun juga yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak KPK adalah sudah mengeluarkan pencekalan terhadap empat orang dimana ini juga menjadi ataupun juga diasumsikan sebagai salah satu langkah untuk menjamin bahwa empat orang tersebut ini bisa nantinya dipanggil sewaktu-waktu maupun juga akan diminta keterangan sewaktu-waktu di gedung merah putih KPK untuk bisa melengkapi ataupun juga bisa membuat terang terkait dengan kasus dugaan kasus tiga kasus yang sedang diusut oleh KPK sampai saat ini Fidi baik Triksi, empat orang yang tadi Anda sebutkan dicekal siapa saja infonya memang kalau misalnya sampai saat ini dari pihak KPK belum menyampaikan secara resmi terkait dengan empat orang yang sudah dicekal tersebut yang sudah dilarang berpergian ke luar negeri akan tetapi dari informasi yang memang sudah beredar di lingkungan KPK ada beberapa orang yakni dari pemerintahan dan juga dari pihak swasta dimana dari pemerintahan ini juga termasuk dari wali kota Semarang yakni Hefarita Gunaryanti Rahayu lalu kemudian ada suaminya Awi Basri lalu dari pihak swasta ini ada ya sebagai ketua gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia yang berinisial M dan juga ada dari pihak swasta lainnya yang berinisial RUD nah tapi tentu Fidi dan juga saudara kita masih menunggu bagaimana pihak KPK ini memberikan keterangan resmi ataupun juga rilis dari keempat orang yang memang dilakukan pencekalan termasuk juga empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka apakah ini kemudian saling berhubungan apakah itu memang keempat yang memang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan bagaimana konstruksi maupun juga dari bukti-bukti yang menguatkan dari dugaan tiga kasus yang sedang diusut KPK ini tentu kami masih menunggu maupun juga menantikan bagaimana pihak Komisi Pemberatasan Korupsi menyelesaikan penyidikan dan juga bisa menyampaikan keterangan secara resmi di gedung merah putih KPK sampai saat ini masih belum ada keterangan tersebut ataupun juga penjatualan terkait dengan penyampaian secara resmi dari tersangka maupun juga konstruksi perkara Fidi Terima kasih sekarang kita akan ke Mila di Semarang Mila bagaimana pelayanan publik di Semarang setelah sebelumnya sempat ada penggeledahan di sana Ya Fidi dan juga saudara usai di geledah KPK pada hari Rabu dan juga Kamis kemarin untuk pelayanan publik di OPD wilayah ataupun lingkungan pemerintah kota Semarang ini berjalan normal kemudian juga untuk aktivitas dari para pegawai ini berjalan seperti biasa tidak ada hal lain yang mengganggu untuk pelayanan publik kepada masyarakat ini sehingga masyarakat tetap bisa melakukan melakukan administrasi di kantor wilayah pemerintah kota Semarang ataupun balai kota Semarang namun hingga saat ini untuk posisi dari ataupun lokasi dari wali kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu masih belum diketahui di mana keberadaannya sehingga untuk pekerjaan ataupun aktivitas yang mengenai terkait dengan pemerintah kota Semarang agenda dan juga lain sebagainya ini diselesaikan oleh sekretaris daerah maupun juga staff-staff lainnya di mana usai di geledah lingkungan ataupun kompleks balai kota Semarang pada hari Rabu oleh tim penyidik KPK pada hari Kamisnya keberadaan dari wali kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu sudah tidak diketahui keberadaannya dan hingga saat ini juga terlihat di belakang saya ini kantor dari wali kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu terlihat sepi tidak ada aktivitas yang terlihat di kantor wali kota Semarang di mana ini memang kantor ini merupakan kantor wakil wali kota namun saat ini ditempati oleh wali kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu di mana kantor yang ditempati wali kota Semarang ini kemarin pada hari Rabu juga ikut digledah oleh tim penyidik KPK sejak pagi pukul 9 hingga dengan sore di mana pada hari Rabu KPK ini juga menggledah selain kantor yang ditempati wali kota Semarang ini juga menggledah kantor dari sekretaris daerah dan juga badan pengadaan barang dan juga jasa sementara untuk kemarin tepatnya hari Kamis dari KPK ini menggledah beberapa OPD yang berada di wilayah kompleks balai kota Semarang di antaranya dinas sosial kemudian juga dinas kominfo BAPEDA dinas perumahan dan juga dinas penataan ruang dan PD dan juga saudara tepat pada hari ini KPK juga melakukan penggledahan di dua tempat yakni di dinas pendidikan kota Semarang dan juga dinas perindustrian kota Semarang ini berarti tim dari penyidik KPK telah melakukan penggledahan terkait dengan dugaan kasus pengadaan barang dan jasa di wilayah pemerintah kota Semarang tiga hari berturut-turut sejak hari Rabu kemudian Kamis dan hari ini dan saat ini jika di total-total sudah ada tujuh koper besar dan juga tiga kardus yang berhasil diamankan atau dibawa tim penyidik KPK baik itu dari balai kota yang baik itu dari ruangan ataupun tempat yang dilakukan untuk berdinas wali kota Semarang kemudian juga dari kantor-kantor dinas yang terkait yang kemarin dilakukan penggledahan tersebut yang diduga ini berisi berkas ataupun lampiran-lampiran yang berkaitan dengan adanya dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah kota Semarang selain di balai kota ini juga KPK pada hari Rabu melakukan penggeledahan di rumah pribadi wali kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayudan dari sana tim penyidik KPK membawa setidaknya dua koper dan juga satu kardus sementara untuk kepala dinas maupun pegawai-pegawai yang terkait dengan penggeledahan kemarin juga dikumpulkan dalam satu ruangan tepatnya di gedung Mohiksan yang berada di kompleks balai kota Semarang untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi yang ada di lingkungan pemerintah kota Semarang Fidi Mila jadi sudah berapa lama wali kota tidak terlihat sejak kasus ini diselidiki KPK Ya Fidi dan juga saudara untuk keterangan dari KPK sendiri masih belum disampaikan atau dibeberkan secara pasti siapa saja orang-orang yang diduga melakukan tindakan korupsi ataupun dugaan korupsi pengadaan barang dan juga jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang namun tepat pada 12 Juli kemarin dari pihak KPK menyampaikan mencekal 4 orang ataupun melarang 4 orang untuk berperkian ke luar negeri selama kurang lebih 6 bulan dimana 4 orang ini terdiri dari 2 orang penyelenggara negara dan juga 2 orang dari pihak swasta dan ada pun untuk dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah kota Semarang yang pertama ini adalah terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024 kemudian juga dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemukutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang dan terakhir terkait dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai 2023 sampai dengan 2024 Fidi baik Mila terima kasih untuk laporan Anda dari Semarang dan juga tadi sebelumnya ada triksi Valencia di komisi pemberantasan korupsi kemudian